Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seriman yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini adalah tanda di mana Allah SWT sedang menghapus dosa-dosamu. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja atau yang tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan dosa kita lebih berat maka kita akan masuk neraka, sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat maka kita akan masuk surga. Ketahuilah bahwa Allah SWT maha penyayang kepada setiap hambanya, maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu bertaubat agar Allah menghapus dosa-dosamu dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Berikut lima tanda jika Allah SWT menghapus dosa-dosamu. 1. Kelelahan Rasulullah SAW pernah bersabah. Cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin dan mukminan, baik pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikitpun. Hadith Seriwayat Ahmad Tanda pertama jika Allah SWT menghapus dosa-dosamu adalah kelelahan. Jika kamu merasa lelang setelah beraktivitas terutama kelelahan, setelah bekerja untuk mencari nafkah, yakinlah bahwa Allah SWT sedang menghapus dosa-dosamu. Karena setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja keras untuk mencari nafkah akan bernilai ibadah di mata Allah SWT. 2. Sakit Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit, sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadith Seriwayat Tanda kedua jika Allah SWT menghapus dosa-dosamu adalah sakit. Semua orang pernah merasakan namanya sakit, bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama. Namun jika kamu, saat merasakan sakit tersebut mampu bersabar dan tidak mengelut atas ujian tersebut, maka Allah SWT sedang menghapus dosa-dosamu. 3. Kekhawatiran Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surat Al-An'am 122 Tanda ketiga jika Allah SWT menghapus dosa-dosamu adalah kekhawatiran. Karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah SWT hati kita, akan menjadi jauh lebih tenang. 4. Gangguan Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Tanda keempat, jika Allah SWT menghapus dosa-dosamu adalah gangguan. Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuatu terutama kegiatan yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain, namun saat melakukannya kegiatan tersebut banyak sekali gangguan yang datang dan menghalang-halanginya. Maka bersabarlah dan ikhlas nistaya Allah SWT akan menghapus dosa-dosamu pada saat itu juga. 5. Kesedihan Tidaklah sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadith Seruwayat, Buhari Semua orang pernah merasakan namanya kesedihan, banyak sekali penyebab mengapa orang merasakan sedih, namun ketahuilah, jika kita sedang mengalami kesedihan itu adalah bagian dari ujian Allah SWT kepada kita. Jika kita mampu melewati ujian tersebut, dengan sabar dan ikhlas nistaya Allah SWT akan menghapus dosa-dosamu. Demikianlah rangkuman mengenai tanda-tanda Allah sedang menghapus dosa menurut ajaran Islam. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kalian semua. Wa'ulohu'alam biso'ab Jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar yang ada di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.